Pemirsa lima orang dilaporkan tewas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah akibat banjir yang menerjang wilayah Kalimantan Selatan sejak Jumat pagi. Angka ini pun diperkirakan akan terus bertambah mengingat masih banyak warga yang belum ditemukan usai banjir melanda wilayah tersebut. Hingga Sabtu sore, tercatat lima orang meninggal dunia, 27.111 rumah terendam banjir, serta 112.709 warga mengungsi akibat bencana banjir di Kalimantan Selatan yang terjadi pada 12 Januari lalu. Dari tujuh wilayah terdampak banjir, terbanyak berada di wilayah Kabupaten Banjar. Tercatat sebanyak 51.362 orang mengungsi, sementara rumah yang paling banyak terendam berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 64.400 rumah. Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan juga melanda Kabupaten Tapin, Tabalong, Balangan, Kota Banjar Abru, dan Tanah Laut. Pendirian tenda pengungsi, sebanyak 5 unit, kemudian velvet, ada 100 unit, kemudian peralatan perahul lipat, maksud kami, perahul lipat dengan panjang 10 meter, ini 1 unit, kemudian berikut dengan mesin, kemudian pelampung, kemudian juga makanan siap saji, masing-masing makanan siap saji, kemudian lauk pahuk, kemudian makan tambahan, kemudian masker, dan selimut masing-masing 1.000 paket. Sementara sejak Sabtu pagi, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Mars Maim dan Gilang Bul Diansyah mengatakan, pihaknya telah menerjunkan beberapa alutsistanya seperti pesawat angkut C-130 Hercules, pesawat A-1327, dan A-1330 dari skuadron 31 dan 33 Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat-pesawat tersebut membawa logistik berupa bahan makanan serta perahu karet. Tidak hanya itu, TNI Angkatan Udara juga mengirimkan 243 tenaga kesehatan. Dengan Liputan, CNN Indonesia.